Komite Pemilihan atau KP PSSI resmi menutup daftar pencalonan pengurus baru PSSI pada Senin 16 Januari 2023. Sejumlah nama telah mendaftarkan diri untuk jadi ketua dan sekjen PSSI untuk periode mendatang. Untuk perebutan kursi ketua umum PSSI ada 5 orang yang mendaftar. Kelimanya adalah Lanyala Mataliti, Arief Putra Wicaksono, Doni Setia Budi, Erick Thohir, dan Fari Jemi Francis. Sementara untuk posisi bakal calon wakil ketua umum PSSI ada 17 nama termasuk nama mantan sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dan Menteri Pemuda dan Olahraga Saidudin Amali. Namun yang mengejutkan adalah masuknya nama Iwan Budianto. Wakil ketua umum PSSI ini sudah memberikan pernyataan tidak pernah mau mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat PSSI. Sedangkan untuk calon anggota EXCO berjumlah 78 nama. Pemilihan ketua umum PSSI sendiri akan digelar pada Kongres Luar Biasa atau KLB pada 16 Februari 2023 mendatang.